Oke, baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Oke, pada malam hari ini kita akan mulai ya, pada pelatihan free sharing session pengantar AutoCAD untuk DID dan fabrikasi. Dan sebelum kita mulai pelatihan pada malam hari ini, perkenalkan saya Yunita, selaku host pada pelatihan DID dan fabrikasi pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai pelatihan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, berdoa, dipersilakan. Oke, baik, berdoa selesai. Oke, pada malam hari ini kita akan melakukan pelatihan. Dan seperti yang sudah tertera ya, kalau kalian di paket yang ada di grup, itu terkait silabus materinya, itu nanti akan ada pengenalan AutoCAD dan perannya dalam DID dan fabrikasi. Kemudian ada dasar-dasar AutoCAD. Kemudian membuat dan mengedit gambar teknis, pengenalan dimensi dan notasi, blok referensi, dan simbol-simbol dalam fabrikasi. Menggunakan template dan standar gambar untuk DID dan fabrikasi, dan kemudian nanti akan ada sesi tanya-jawab dan diskusi. Oke, baik. Oke, materi tersebut akan dibawakan oleh Pak Zakir Mohamad ya, teman-teman semuanya. Mungkin disini sudah tidak asing lagi dengan beliau, beliau merupakan Project Engineer, Lifting dan Raging Engineer, dan juga Mechanical dan Piping Engineer. Oke, tanpa menunggu lama, disini sudah ada Pak Zakir. Halo, selamat pagi Pak Zakir. Selamat malam, Mbak. Terima kasih untuk waktunya ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Cuman disini sudah mulai gelap. Oke, apa-apa. Oke, semoga pada malam hari ini teman-teman aktif gitu ya. Ini banyak sekali teman-teman yang bergabung. Semoga nanti teman-teman bisa dapatkan ilmu dan tambahan ilmu ya dari Pak Zakir. Amin. Oke, baik. Oke, bisa langsung dimulai saja ya, Pak Zakir. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, Mbak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo. Ya, pada pertemuan kali ini, disini kita lebih ke sharing session ya. Saya sudah sekilas nyirim juga tadi di grup ya, terkait beberapa poin. Apa saja yang harus kita cek, yang harus kita bicarakan, kita sharing. Dalam artian bukan berarti hanya saya saja yang berbagi. Mungkin saya bisa dapat wawasan juga dari rekan-rekan semuanya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih ya, lumayan seratusan. Sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri ya. Mungkin beberapa ada yang sudah kenal dan ada yang belum kenal juga. Saya... Mas Aris, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Zaki. Terima kasih sudah diizinkan join. Lama nggak ketemu, sekali ketemu online. Oke ya, terima kasih. Sebentar. Saya perkenalkan diri lewat link-in saja ya. Ya. Terima kasih ya. Nama saya... Zakir Mohamad. Mohamad Zakir, bebas ya. Rekan-rekan mau panggil saya apa? Kalau di KTP saya Mohamad Zakir ya. Cuma biasanya kan kalau nama email, nama standar, nama kebalikannya. Tapi sama saja artinya kok. Jadi, saya Zakir Mohamad ya. Jadi, sebelumnya sekilas tentang saya ya. Saya alumni teknik mesin dan beberapa experience saya lebih ke design, engineering, terus project engineer, mechanical engineer, ataupun lifting engineer ya. Sekilas profil saya, mungkin rekan-rekan bisa lihat di link-in ya. Bisa dicari Zakir Mohamad saja. Terus, sekarang saya bekerja di tempat saya sekarang ini. Jadi, kurang lebih perbedaan waktu kita ini 2 jam ya. Jadi, saya di sini jam setengah 10. Tapi nggak apa-apa. Yang penting, saya senang, rekan-rekan pun juga senang. Saya senang berbagi. Oke. Terus, beberapa tempat sebelum saya, saya sempat juga di Petrosi. Ada juga pengalaman lainnya, nanti bisa dilihat. Dan yang sebelumnya juga saya sempat di ET. Bahkan sebelum-sebelumnya pun saya juga sebagai drafter ya. Jadi, saya mulai dari drafter dan sampai posisi yang sekarang ya. Lebih detailnya bisa dilihat. Kalau mau tanya-jawab, silakan ya. Monggo ya. Kita mulai saja. Oke, saya mulai ya. Saya di sini ada beberapa materi. Terkait sharing session. Slidenya kurang lebih 34 ya. Saya harap waktunya cukup. Mungkin agak cepat. Ataupun bagaimana, nanti sesuaikan ya. Kalau misalkan terlalu cepat, nanti bisa dilihat recordnya dengan versi yang slow. Oke. Ya. Bismillah. Nah. Sebentar. Kita langsung mulai ya. Jadi, kalau mau bertanya, silakan ya. Saya harap saya tidak ngobrol sendiri. Ada rekan-rekan pun juga yang sharing. Dan bertanya, silakan open mic. Ataupun chat juga boleh. Bebas. Setidaknya tidak sepi ya. Nah. Jadi, di sini lebih sharing session ya. Sharing session terkait detail engineering design and fabrication drawing. Nah, di sini hanya sekedar poster pemanis yang mana nantinya kita akan membahas tentang beberapa materi berhubungan dengan fabrication, berhubungan dengan detail engineering design dan software itu sendiri. Kalau untuk software mungkin kita lebih ke AutoCAD ya. Mungkin general, software 2D, 3D, yaitu AutoCAD, hampir semua perusahaan pakai AutoCAD juga. Nah, di general materi, di sini saya ada lebih ke finite element. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu, untuk analisis itu harus menggunakan inventor, solidworks, nasran, ansys, dan lain-lain ya. Nah, tapi di AutoCAD bisa. Terus nanti kita akan bahas sekilas tentang design general layout ya. Terus ada piping structure, terus ada fabrication drawing, installation drawing, terus ada sedikit animasi ataupun simulation terkait CAD ya, AutoCAD. Terus ada juga calculation dengan menggunakan AutoCAD. Kita bisa menghitung dengan garis daripada kita harus menghitung dengan rumus. Nah, untuk CAD-nya nanti ada finite element berupa video nanti ya, mungkin biar lebih cepat. Terus proyeksi, bagaimana cara membuat 3D menjadi 2D, dengan cara yang cepat. Terus bagaimana cara menggambar cepat, nanti kita praktek gambar roof ataupun gambar-gambar objek lainnya. Terus animasi wallthrough, terus dynamic block, terus di sini ada COG, terus di sini ada calculation. Oke, saya mau memperlihatkan sekilas tentang gambar di sini ya. Mungkin bisa bantu di chat ya. Saya kasih di sini objek 1, 2, 3. Boleh dong ditebak. Nomor 1 itu kira-kira pabrik apa, 2 pabrik apa, 3 pabrik apa. Di chat saja, nggak apa-apa. Lu? Sangat sayang, aku nggak tahu. Ayo. Ada yang jawab ya, 1 lebih ke perbinyakan, oke. 3 smelter, nomor 2-nya apa ini? Oke. Nomor 1 oil and gas ya, betul sekali ya. Nomor 1 itu lebih ke oil and gas. Nomor 2 ini lebih ke palm oil. Palm oil ini adalah pabrik kelapa sawit. Kalau 3 ini lebih ke smelting ya, smelter ataupun lebih ke mining, mining industry. Dan masih banyak lagi ya, sebenarnya banyak. Di sini saya cuma mengkelompokkan beberapa mungkin perusahaan-perusahaan yang istimewa dan mungkin termasuk yang beberapa kompleks dan banyak equipment-nya saling kolaborasi. Sekarang dari beberapa gambar ini, rekan-rekan akan mempertanyakan bagaimana cara membuat benda nyatanya. Alurnya seperti apa, apa saja yang harus diperhatikan. Sebenarnya banyak ya. Mulai dari front engineering design, dari fit-nya ya. Terus ada detailnya, sampai ke fabrikasi, sampai ke instalasi, sampai ke commissioning. Sebenarnya banyak. Oke. Jadi, di sini hanya sekedar alur, ini sekedar informasi saja. Saya nggak akan menjelaskan detail karena kita nggak fokus di sini. Di sini cuma ada gambaran bahwa ini adalah pabrik oil and gas, yang ini adalah pabrik palm oil, kelapa sawit, yang ini lebih ke pabrik terkait dengan mining, pertambangan, smelting ya. Mulai tembaga ataupun nikel. Oke. Nah. Di slide berikutnya, mungkin di sini apa sih itu detail engineering design ya. Nah, kalau kata lain ya, kata lain dari DED, itu adalah singkatan dari, singkatan dari detail engineering design, yang merupakan produk perencanaan berupa gambar teknis yang diperlukan dalam pekerjaan bangunan sipil ataupun lainnya ya. Sorry, ini tidak harus sipil saja, banyak collaboration ya. Dokumen ini mencakup berbagai jenis proyek, konstruksi, seperti gedung, jalan, jembatan, kolam, bangunan, ataupun sebagainya ya. Ataupun pabrik itu sendiri. Nah, sementara detail engineering merupakan pekerjaan tahapan yang berbarengan atau sebelum konstruksi dimulai. Ya, pada proyek pada umumnya ya, pada umumnya DED dibuat oleh konsultan terpisah dengan waktu terpisah. Sedangkan pada proyek APC, mungkin rekan-rekan yang belum kenal APC ini adalah Engineering Procurement Construction, ada perusahaan APC. Jadi yang kerjanya membangun, membangun pabrik, entah pabrik manufaktur, otomotif, pabrik power plant, migas, ataupun lainnya. DED adalah salah satu bagian dari proses konstruksi yang secara terintegrasi pekerjaannya bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi dengan acuan dokumen FIT. FIT adalah front-end engineering design. Oke. Nah, banyaklah beberapa dokumen yang harus diperhatikan ya. Bukan berarti ini menjadi list standar buat kita ya. Tidak. Ada yang poinnya lebih banyak, ada pun yang lebih sedikit. Nah, ini hanya beberapa poin saja. Terkait detail and specification, semua ada di situ. Terus terkait data sheet untuk equipment itu sendiri. Terus terkait construction prosedurnya, semua ada dalam bentuk dokumen. Terus quality document prosedur. Terus beberapa juga untuk list-list ya. Untuk dokumen itu banyak. terkait gambar, dokumen, calculation method itu ada semuanya. Calculation, design. Terus ada juga untuk specification ya. Terus design equipment, fabrication drawing. Di sini juga ada construction drawing. Sampai bagian bawah itu ada soft drawing. Ya. Itu ada beberapa poinnya. Oke. Tujuannya bukan ke situ. Di sini sebenarnya lebih memperlihatkan bahwa dalam pembangunan pabrik ataupun dalam pembangunan proyek yang notabene-nya besar ya. Bukan kita bangun sekedar rumah, satu lantai, dua lantai gitu. Bukan. Tapi ini lebih kompleks ya. Banyak disiplin yang saling berkolaborasi. Entah dari mechanical, piping, civil, electrical, instrument, banyak proses dan lain-lain ya. ataupun bidang-bidang lainnya. Banyak. Oke. Nah, langkah-langkah membuat Dede. Langkah-langkahnya ini ada beberapa poin ya. Mungkin rekan-rekan kalaupun browsing pun juga bisa ya. Di sini saya cuma flashback lagi. Pertama, kita harus tahu perumusan tujuan dan ruang lingkupnya. Jadi, ruang lingkupnya, proyek itu apa. Terus, habis itu ada analisis tekniknya, serta kajian-kajian kelayakan lainnya. Terus, metode dan teknologi. Terus, rancangan konsep. Terus, pemodelan, 3D, simulation. Terus, perhitungan. Terus, di sini ada perancangan proyek, ataupun schedule. Terus, rancangan lebih detail lagi. Dan, kita harus lihat juga beberapa resiko-resiko lainnya. Terus, pemilihan material dan teknologi. Terus, dokumentasi. Dan, ada juga yang uji prototipe sampai laporan sampai ke collaboration team. Jadi, itu hanya untuk langkah-langkah saja dalam membuat Dede. Oke ya. Saya rasa mungkin ini beberapa slide yang kurang menarik ya. Nanti kita lebih lanjut lagi. Jangan dulu. Nah, sekarang saya akan melihatkan manajemen folder ya. Manajemen folder ya. Ini banyak foldernya di saya ya. Jadi, ini saya ambil kasus contoh. Di sini ada beberapa proyek. Misalkan, nama proyek 01. Ini ada WBJ Project. Nanti, di dalamnya itu ada drawing. Dan, ada specification. Misalkan, ada vendor dokumen. Jadi, dalam suatu pabrik, otomatis di situ banyak unit. Equipment. Entah rotating, entah static. Otomatis belinya kan tidak mungkin di satu vendor. Di satu perusahaan yang sama. Pasti akan berbeda-beda. Jadi, dipisah-pisahkan. Tergantung ya. Manajemen folder nggak harus seperti ini. Bebas. Beda style. Beda perusahaan. Beda style gitu ya. Terus, nanti masuk ke drawing. Ke drawing itu banyak. Mulai ada drawing dari owner. Mulai dari konsultan. Ataupun drawing vendor. Ataupun drawing publication. Ya. Setelah itu nanti, dari drawing, dibagi lagi. Drawingnya apa saja. Ya. Sampai nanti, masuklah ke dalam folder drawingnya. Jadi, seperti ini. Nanti saya bukakan satu contoh folder. Satu konsep isinya sampai dengan pemodelannya. Ya. Ini hanya sekedar manajemen folder project. Oke. Oke ya. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Cuman beberapa slide saja menjelaskan tentang DED ya. Nah. Mungkin yang lebih menarik adalah finite element. Kita masuk ke AutoCAD-nya. Setiap pembangunan, tidak serta-merta kita hanya membuat bangunan dengan size. Misalkan menggunakan struktural ya. Structure BIM 300 ataupun BIM 200. Itu kan semua ada hitung-hitungannya terpisah ya. Kita bisa hitung terpisah. Nah. Peran AutoCAD ataupun peran engineering design itu ada di mana? Pada saat di pembuatan DED. Selain kita harus membuatkan detail drawing, kita harus mempersiapkan beberapa perhitungan lainnya. Oke. Saya masuk ke finite element ya. Nanti setelah ini saya punya quiz ya. Saya coba lihat dari total. Oke. Nanti saya abis ini ada quiz. Sebenarnya quiznya di awal. Cuman kalau di awal biasanya pesertanya belum semuanya masuk. Nah. Sebelum semuanya berkurang nanti saya kasih quiz dulu. Nah. Di sini mungkin sudah ada yang tahu ya apa itu VA ya. F-E-A ya. Finite Element Analysis. Ya. Makasih Mas Aris. Nah. Oke ya. Mungkin istilah lain ya. Metode elemen hingga. Mungkin buat yang kalau zaman dosen-dosen saya dulu ini lebih terkenal metode elemen hingga. Atau yang lebih dikenal dengan finite element analysis. Ya. Merupakan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan engineering. Ya. Dengan cara membagi objek analisis menjadi bagian-bagian kecil yang tak terhingga sebenarnya ya. Bisa kita tergantung spek dari laptop kalian. Lebih kecil pun bisa lebih lama untuk rendernya. Terus bagian-bagian kecil ini kemudian dianalisis dan hasilnya digabungkan kembali untuk mendapatkan penyelesaian untuk keseluruhan daerah. Ya. Ini ada contoh-contoh gambar. Lebih ke pelangi ya. Ada merah, kuning, hijau. Ya. Ada magenta. Ada ungu. Bebas. Warna pun nanti kita bisa custom. Jadi lebih ke pelangi. Mungkin yang baru pernah lihat atau mungkin yang pernah lihat itu kok gimana sih cara hitungnya. Itu kok ada merah, ada kuning, kok dia bisa melendut dan dia bisa bergerak dan dia bisa patah gitu kan. Itu bisa kita lakukan di AutoCAD. Nah. Di AutoCAD ada yang namanya Autofame analisis ya. Nah. Di Autofame ini ada beberapa analisis yang bisa kita lakukan. Static. Ada yang tahu ya static analisis ya. Benda diam objek terus diletakin benda itu adalah static. Terus di sini ada fatigue. Fatigue. Jadi kita bisa tahu berapa lama material ini akan fatigue. Fatigue itu lelah, capek ya. Berapa lama, berapa kali. Terus kemudian abis itu ada frekuensi. Frekuensi. Mungkin sudah tahu frekuensi ya. Frekuensi analisis. Terus ini ada tekuk juga ini. Ini ada buckling analisis. Dan juga ada thermal untuk temperatur. Oke ya. Jadi contoh-contoh analisis nanti kita akan buat contoh simple. Misalkan kita mempunyai objek, benda, cantilever seperti ini ya. Mungkin di rumah sering buat rak atau mungkin di rumah sering buat canopy dan lain-lain ya. Bebas meja itu bisa dicoba. Ada benda objek, materialnya apa kita letakkan di sini, kapasitasnya berapa, kuat atau tidaknya. Ya. Jadi ini contoh-contoh saja ya. Ini model-model statika buat yang pernah belajar, yang belum pernah belajar kita belajar bareng di sini. Nah cuman di sini saya nggak bisa jelasin detail ya. Takutnya nggak cukup waktunya. Ya. Saya lanjut lagi. Di sini saya ada kita buat kita nonton sebentar ya. Setelah itu saya siapkan quiznya, kita nonton dulu. Ini lebih tepatnya tutorial ya. Cuman saya percepat. iPhone. iPhone-nya siapa ini? iPhone-nya siapa ini? Oke, sebentar. Ini adalah AutoCAD, tapi plus tools-tools mekanical. Jadi, pada umumnya dia adalah AutoCAD. Sorry, suaranya kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya suaranya ya. Saya sendiri aja yang bicara. Jadi, ini sebenarnya AutoCAD ya. Cuman di sini menggunakan AutoCAD mekanical. AutoCAD apapun juga bebas ya. Nanti kita akan tambahkan add-on di situ. Add-on-nya tetap Autodesk juga, FEM. Cuman di sini karena AutoCAD mekanical ada beberapa tools-tools tambahan tapi secara overall tools-nya sama saja. Nah, kita bisa analisis menggunakan 2D saja ataupun menggunakan dengan 3D. Di sini saya buat baru. Nah, di sini misalkan kalau Anda lihat pada ini adalah AutoCAD mekanical jadi kalau Anda lihat di sini tampilannya sama persis seperti AutoCAD terlalu. Cuman bedanya ada tambahan sedikit tambahan. Saya stop share dulu ya. Saya share with son saja ya biar ada suaranya. Biar saya tidak ngomong share. Suaranya pecah. Tapi ada suaranya ya. Coba ini ya. Untuk membantu kita dalam membuat komponen mekanical. Nah, di sini seperti apa? Seperti construction line untuk membuat gear, untuk membuat chain, untuk membuat baut. Jadi kalau misalkan buat baut, Anda tidak perlu membuat secara manual, tinggal ambil, tinggal mengambil dari tabel, dan sebagainya. Tapi materi kita hari ini adalah FAA di AutoCAD Mechanical. Nah, langkah pertama adalah kita buat lebih dahulu profilnya. Nah, harap diingat bahwa finite element analysis yang dilakukan di AutoCAD Mechanical, ini adalah finite element analysis 2D. Oke, finite element analysis 2D. Oke, jadi tidak bisa kompleks seperti yang kita lakukan di inventor, atau kita lakukan di autodesimulation Mechanical, atau ANSYS, dan sebagainya. Yang kita bisa lakukan di sini karena kebanyakan juga barang-barang yang ada di industri juga kebanyakan kan tidak terlalu kompleks kadang-kadang. Terkadang mungkin kita cuma ingin mengetahui apakah sebuah batangan itu kuat atau tidak. Kalau untuk mengetes seperti itu, tidak perlu kita menggunakan software yang high-end, yang kurang besar, dan sebagainya. Kita cukup menggunakan AutoCAD Mechanical ini, di mana kita sudah mumpuni untuk melakukan stress analysis yang sederhana. Oke, nah langkah pertama adalah kita buat terlebih dahulu profilnya. Misalkan, saya ingin membuat sebuah cantilever, misalkan seperti itu. cantilevernya misalkan kita punya adalah sebuah batangan berbentuk kotak dengan panjang adalah 500 x 20. Sorry, 500 x 20 misalkan ya. Di sini 500, maka saya tulis di situ 500. Kalau untuk pindah dari panjang ke lebar, kita pakai tab, seperti biasa, saya tulis di sini 20. Artinya sekarang saya sudah punya sebuah rectangular dengan ukuran 500 x 20. Nah, seperti yang diketahui, ini adalah 2D. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke menu content di sini. menu content. Kemudian pada menu content tersebut, di situ ada yang namanya calculation, panel calculation. Jadi di sini kita bisa melakukan banyak hal calculation yang bisa kita lakukan. Jadi misalkan untuk menghitung berapa panjang belt, kemudian kita ingin melihat deflection line-nya dari sebuah beam, dan sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya FEA, Finite Element Analysis. Kita bisa mengetes apakah batangan ini kuat menerima beban atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat dia membengkoknya berapa mili. Nah, caranya adalah kita bisa klik FEA ini. Klik FEA. Kemudian di situ tertulis Specify Interior Point. Artinya kita harus pilih bagian dalam dari profil. Kita klik bagian dalam dari profil tersebut. Akan keluar jendela seperti ini. Ini adalah jendela untuk FEA 2D Calculation. Seperti yang dikatakan saya katakan tadi, bahwa ini adalah Finite Element Analysis 2D. Nah, di bagian atas ini ada Load and Constraint. Load, sorry. Kalau di sini istilahnya Load and Support. Nah, maksudnya apa? Load itu adalah beban, sedangkan support itu adalah support-nya atau pembatasnya. Jadi, apakah dia dipin, apakah dia dicekam, ataukah dia bebas, dan sebagainya. Atau sliding, itu ada beda-beda jenis-jenisnya. Nah, di sini begitu juga beban. Bebannya ada beban merata maupun beban titik. Salah satunya di sini, pertama, misalkan saya ingin namanya cantilever, maka sisi sebelah sini, misalkan contoh, salah satu sisinya saya cekam, kemudian salah satu sisinya saya tekan. Oke, itu cantilever. Nah, jadi bagaimana caranya? Di sini, pada support, di sini ada fix support. Oke, nah bedanya ini dengan ini adalah kalau yang ini, ini satu titik. Artinya support tersebut, apa di cekam pada titik tersebut saja. Tapi kalau yang ini, ini pada edges-nya, pada bidangnya. Oke, jadi kalau saya klik yang ini, karena kita mencekam seluruh bidang ini, maka kita menggunakan tombol yang keempat ini. Oke, nah saya klik di sini, kemudian saya zoom supaya kelihatan. Saya klik di titik awal di atas, dia akan terlihat seperti ini, terus dengan titik terakhir di bawah. Oke, kalau sudah, saya tinggal klik kanan. Nah, maka dia memberitahukan bahwa sisi sini dicekam. Atau fix, istilah teknisnya fix constraint. Atau fix support. Nah, kemudian, kalau sudah, langkah berikutnya adalah memberikan beban. Jadi, syaratnya untuk melakukan element analysis adalah, pertama adalah tentukan load dan support. Oke, tentukan load dan support. Harus ada beban dan harus ada pembatasnya. Harus ada supportnya. Kenapa harus ada beban? Ya, tentu. Kalau tidak ada beban, maka apa yang harus kita periksa. Ya, kan? Kemudian, terus kenapa harus ada supportnya? Ini, untuk menjawabnya mungkin sama seperti kayak kita punya sebuah balon. Oke, sebuah balon. Kalau misalkan balon tersebut saya pukul, itu supportan agar saya saya pukul gitu kan, balon tersebut tidak akan mungkin, tidak akan mungkin pecah kalau misalkan tidak ada pembatasnya. Ya, maksudnya tidak ada yang terhalang di belakangnya. Kalau saya pukul, balon tersebut cuma melayang ke belakang. Dia akan pindah saja. Dia akan move. Segala macam. Tidak akan terjadi, tidak akan pecah. Tetapi kalau misalkan balon tersebut ditaruh pada sebuah dinding, terus kemudian balon tersebut saya tekan terhadap dinding, tentu akan ada gaya, ada aksi, ada reaksi. Oke, maka baru akan ada ini, apa namanya, bisa melakukan analisisnya. Oke, maka dari itu angka pertama adalah kita tentukan load dan support. Nah, tadi kita sudah memberikan support, langkah berikutnya adalah kita tentukan loadnya. Nah, untuk load di sini, saya taruh di sisi sebelah sini. Nah, saya arahkan di sini, di pojok sini, kemudian di situ tertulis adalah seribu Newton. Ya, seribu Newton. Nah, seribu Newton ini berarti berapa itu? Sekitar 100 kilogram ya, karena dikaliin gravitasi. Pembulatan gravitasi, misalkan, dianggaplah 10, ya, maka jadinya seribu Newton. Artinya sekitar 100 kilogram. Nah, ini bisa kita hitung, jadi seakan-akan dia di ujungnya ditekan sekitar 100 kilogram. Oke, misalkan kita terima aja, misalkan seribu Newton, kita pengen kan. Kemudian di sini, misalkan seribu Newton itu miring, maka Anda bisa miringkan berapa derajat. Di sini Anda bisa pakai tab untuk pindah, tab, pindah. Kalau Anda lihat, di sebelah itu ada 135 derajat, maka dia pindah. Atau, kalau misalkan saya mau ini, kita tulis aja 90 di sini ya. Oke. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini. Oke, nah, jika sudah, jika sudah loadnya kita tentukan, kita sudah tentukan supportnya, langkah berikutnya adalah kita menentukan material. Oke, materialnya. Nah, material di sini, ada beberapa jenis. Oke, di sini, kalau kita lihat, sorry, saya ulangi lagi, untuk mencarinya, Anda bisa klik tabel ini, pada bagian material, klik tabel. Di sini, kebetulan yang saya install ini, ada ANSI material dan DIN material. Kalau mau lengkap gimana? Kalau mau lengkap, ketika Anda install AutoCAD mechanical-nya, di situ ada library yang Anda bisa pilih untuk Anda install. Kebetulan yang saya install cuma ANSI dan DIN. Oke, jadi kalau misalkan Anda mau yang lain, GIS dan sebagainya, Anda bisa install tersebut pada, pada CD yang biasanya pada installer yang tersedia di AutoCAD mechanical tersebut. Nah, antara kedua ini, kita bisa pilih salah satu, misalkan saya pilih ANSI. Nah, tetapi harap diperhatikan, bahwa di situ ada brittle, not brittle, sorry, not brittle. Kalau tandanya X, artinya ini, lihat. Kalau tidak ada tanda, artinya, getas. Oke, jadi, kenapa? Karena nanti hasilnya akan berbeda. Kalau misalkan brittle, kita melihatnya adalah prinsipal stress. Kalau misalkan ductile, atau lihat, yang kita lihat adalah formasi stress. Oke, tapi itu nanti saja. Nah, jadi salah satu kita pilih, misalkan saya pilih di sini, salah satunya adalah, steel, misalkan, cash steel carbon, misalkan seperti ini. Saya klik OK, maka dia akan memasukkan, poison ratio, elastisitas, dan RI-nya. Oke, Anda bisa masukkan nilai ini, kalau misalkan Anda punya material khusus sendiri, misalkan karbon, atau misalkan titanium, dan sebagainya. Anda bisa masukkan sendiri. Oke, nah kemudian langkah berikutnya adalah, kita tentukan thickness-nya. Karena ini adalah 2D, tentu kita harus tentukan thickness-nya, untuk melihat kekebalannya berapa. Misalkan, kita pengen thickness-nya sama, misalkan 20, oh sorry, kita pengen 50 aja. Maka, kita buat 50. Oke, nah, jadi load sudah, support sudah, material sudah, langkah berikutnya, kemudian thickness-nya sudah, langkah berikutnya adalah mesh. Oke, langkah berikutnya adalah mesh. Seperti yang diketahui, bahwa untuk melakukan finite element analysis, itu dilakukan dengan cara, mengotong bagian-bagian part tersebut, menjadi mesing. Mesing itu adalah bagian-bagian kecil, yang akan digunakan untuk analisis. Semakin kecil mesing-nya, semakin bagus. Oke, semakin kecil mesing, semakin bagus, semakin presisi. Tetapi ada satu poin, ada satu titik, di mana, jika Anda kecilkan lagi mesing-nya, maksudnya mesing-nya kecilkan lagi, ini adalah, misalkan gini, ini tadi saya punya ukuran, 100 x 100 x 100, misalkan seperti itu. Kemudian saya bagi menjadi 10, artinya, sorry, menjadi 100, artinya satu bagian mesing itu adalah 1 x 1. Oke, nah kalau saya bagi lagi kecil, artinya jadi 0,5 x 0,5. Jadi maksudnya adalah, memperkecil bagian-bagian tersebut. Oke, semakin banyak mesing-nya, itu semakin bagus, karena semakin kecil, semakin presisi, tetapi, tentunya akan makan hardware juga. Ya, karena, waktu untuk menganalisis juga bakal mati lama, karena banyak yang harus dianalisis. Oke, nah, ada satu titik di mana mesing tersebut, jika kita kecilkan lagi, itu tidak berpengaruh sama sekali. Maksudnya apa? Ketika saya ukurannya 100, misalkan nilai font mesing presenya, misalkan 50. Ketika saya turunin jadi 10, font mesing presenya, misalkan jadi 55. Ketika saya turunin lagi jadi 1, ternyata masih 55 juga. Artinya, pada nilai 10 tersebut, tidak perlu lagi kita turunkan lagi. Tidak perlu kita refining lagi. Tidak perlu kita kecilkan lagi mesenya. Ya, jadi, untuk seperti itu, gimana? Ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Nah, kalau sudah, sorry, untuk melakukan mesing, di sini ada dua ya. Di sini ada manual mesing, atau kita bisa juga menggunakan auto mes. Kita bisa klik mesing di sini. Ya, klik. Nah, maka dia akan membentuk mesing sendiri. Seperti ini. Oke, kalau sudah, saya klik kanan. Kemudian, untuk mengetahui result-nya, Anda tinggal klik pada bagian ini. Bagian result ini. Klik. Kemudian, di sini grafiknya mau seperti ini, atau mau warna, boleh, mau warna misalkan. Di sini, hati-hati, ada font mesing presenya, ada stress. Oke, harus diingat bahwa ada tadi, directile dan brittle. Kemudian, ada shear stress maupun displacement. Misalkan saya menggunakan font meser stress, saya klik OK di sini. Oke, dia keluar seperti ini. Kita klik, jadi sama, kalau sudah seperti ini gimana? Kalau yang, kalau sudah seperti ini gimana? Maka Anda tinggal klik, sama seperti kayak move. Kayak perintah move. Titik pertama, referensinya di sini. Kemudian, kita pindahin ke bagian bawah untuk menaruh ininya. Nah, kemudian setelah taruh, taruh lagi tabelnya. Ya, ini tabelnya, Anda bisa lihat bahwa maksimumnya itu adalah 150 MPa. Ya, Newton per milimeter persegi. Oke, 150 MPa. Oke, nah, kalau kita lihat di situ, 150 Newton per milimeter persegi. Sedangkan di sini, adalah 207. Aman atau enggak? Artinya, karena masih di bawah 207, aman. Oke, jadi ini tidak, jadi tidak akan putus. Ya, jadi ini tidak akan putus kalau sekarang sudah di bawah 207. Ya, untuk melihat displacement-nya berapa, Anda tinggal klik yang tombol ini. Tombol di sini, klik lagi. Kemudian klik displacement. Klik OK. Seperti tadi lagi, kita klik di sisi sini. Saya pindahin ke bagian bawah. Nah, maka kita bisa lihat bahwa dia, ketika terjadi displacement atau pembengkokan, maksimum adalah 6,046 mm. Oke, 6,046 mm. Artinya apa? Artinya, jadi gini, kalau kita lihat di sini, nilai maksudnya apa di sini? Kita melihat bahwa di sini adalah, maksimum, sorry, formation stress-nya adalah 150,01. Ini artinya bahwa, stress yang terjadi di dalam material kita sekarang, oke, itu adalah 150 MPa. Sedangkan, batas material kita adalah, kalau kita lihat di sini adalah 207. Oke, nah, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Kalau kita lihat di sini, ini agak-agak sedikit teknis. Ini elastis. Oke, kemudian atas ini adalah plastis. Oke, nah, di atas kali ini adalah ultimate stress. Ya, kemudian di sisi sini adalah yield stress. Oke, nah, biasanya kalau ductile, itu menggunakan yield stress. Oke, kalau ductile menggunakan yield stress. Yield stress tadi sebesar 207. Sedangkan, material kita ada di 150. Artinya, karena dia di bawah 207, maka dia masih berada di daerah elastis. Kalau saya bilang daerah elastis, jadi kalau kita tekan dia menggunakan beban 100 kg, ya, saya lepas, maka part kita tadi akan kembali lagi ke posisi semula. Ya, jadi kalau kita tekan, karena dia masih berada di elastis, maka dia akan kembali lagi ke sisi semula kalau kita lepas. Oke, terus putus nggak, patah nggak? Nggak. Kenapa? Karena dia di bawah dari ultimate stress. Oke, bahkan di bawah yield stress. Masih aman. Dia adalah auto-cad, tapi plus... Ya, oke ya, jadi, kurang lebih sekilas seperti itu ya. Nanti videonya banyak. Nanti bisa saya share terpisah. Nah, di sini... Oke, nanti ya, beberapa pertanyaan nanti saya jawab. Nah, di sini ada beberapa video yang sudah saya buat jadi 4 ya. Nanti bisa dilihat ya. Tadi berupa 2D. Sebenarnya tadi pun ada berupa 3D-nya ada di belakang ya. Nah, di sini ada lebih ke 4CADs ya. Di sini lebih ke kita bisa lihat. Di sini kita bisa buat analisis juga. Nanti ini saya agak sambil saya percepat sedikit ya. Jadi, di sini seperti halnya spring. Dari AutoCAD juga. Kita bisa buat... Sampai berapa kalinya kita bisa lihat berapa dampak terhadap spring itu sendiri. Ada juga di sebelah sini. Ini untuk frekuensi ya. Jadi, kita mempunyai objek. Objeknya seperti ini. Seperti halnya ketapel ya. Berapa frekuensinya. Nanti kita bisa tahu. Tergantung berapa lot yang kita berikan. Material apa yang kita gunakan. Terus, satu lagi di bagian sini. Di sini lebih ke thermal ya. Jadi, kita bisa lihat temperatur panas. Mulai dari panas sampai ke dingin ya. Dari suatu objek. Di sini untuk uji tekuknya ya. Buckling analysis ya. Sebenarnya lebih simpel ya. Kalau mau dicocokkan, diverifikasikan, contoh static analysis ya. Dengan software yang beberapa software lainnya pun juga. Hasilnya nggak jauh beda. Sama saja. Bahkan ini lebih simpel. Mungkin yang sering punya gambar di AutoCAD. 2D, 3D bisa langsung ya. Selama materialnya sama, modelingnya benar. Oke. Jadi di sini kita bisa cek beberapa analis. Dan masih banyak tadi ya. Oke. Nah, di sini bagian untuk yang temperatur tadi. Bahkan reportnya pun modelnya seperti ini ya. Ini report yang tadi. Ini report yang untuk yang frekuensi. reportnya sama. Bahkan kita dikasih dalam bentuk 3D. 3D PDF-nya pun juga dapat. ya. Oke ya. Jadi, itulah sekilas terkait finite element ya. Nah, ada beberapa, di sini saya akan flashback lagi ya. Buat yang mempertanyakan bagaimana sih cara memastikan analisis itu benar. ya. Jadi, ada beberapa faktor safety ya. Ukuran mea. Jadi, di sini ya. Di sini saya melihatkan lagi terkait grafik ya. Terkait grafik material. Semua material yang kita uji ataupun semua produk yang dibuat menggunakan material, itu ada yang namanya kekuatan material. ada yield, ada tensil, sampai dia putus ya, lulu ya. Nah, kalau di sini, misalkan force ya, di sini ada factor of safety. Di sini ada untuk allowable stress dari load capacity terus dibahagi dari stress itu sendiri. atau actual capacity dibagi demand, demand capacity. Misalkan, saya bisa menahan pukulan dengan 300 MPa ya, dengan 300 MPa. Nah, ternyata, pukulan yang saya terima itu hanya 100. Berarti, saya masih bisa tahan 2 kalinya itu. Berarti, berapa safety faktornya? Safety faktornya adalah 300 dibagi 100. Nah, di sini material ya, yang sudah dijelaskan tadi. Pada saat load ataupun beban masih dibatas dari sini, objek ataupun plat ataupun material, dia akan melendut, tapi dia akan kembali lagi ke posisi semula. Melendut, defleksi, atau tekuk ya, dia akan melengkung, dia akan mengalami defleksi, tapi dia akan kembali lagi. Ya, di sini nanti masuk kategori di yield sini. Nah, kalau masuk ke, di sini ada ultimate tensile stress ya, di sini dia akan melendut, dia akan mengalami defleksi, tapi tidak akan kembali ke posisi semula. Misalkan mengalami defleksi 10 mili, dia tidak akan kembali jadi 0 lagi, karena sudah melebihi itu. Ya, bahkan sampai yang posisi terakhir, dia akan putus ya, dia akan patah. Itulah material. Nanti ada pengujian material, ada sertifikat material. Jadi, terkait material, setiap pabrik, setiap manufaktur itu pasti mempunyai sertifikat. Mungkin material-material yang sudah dicampur ataupun yang lain dan tidak punya sertifikat, ada beberapa material yang apa ya istilah lainnya ya. Tetap baja, tapi bajanya baja campuran gitu. Ya, itu ada semuanya. Jadi, nanti bisa dilihat berapa kekuatan material, misalkan carbon steel itu berapa, 450 MPa, yield stringnya, terus ada tensilnya mungkin lebih dari itu. Bahkan ada material yang lebih kuat dari itu, sekelas, misalkan material hardox ya, itu bisa juga. Oke, jadi, kurang lebih seperti itu ya, terkait yang finite element. Jadi, finite element tadi akan berhubungan dengan yield ataupun grafik dari material-material ini. Ya, di sini terkait safety factor ya, safety factor. Sekarang ada yang mempertanyakan safety factor yang saya gunakan harusnya berapa gitu. Satu, dua, tiga, lima, atau sepuluh gitu kan. Berapa safety factor? Dan terkait safety factor ada beberapa standar ya. Mulai di Amerika, ACI, di sini ada ACIS, di sini lebih ke Europe, ini IS ini India, ini BNBC, ini saya lupa, ini Bangladesh kalau nggak salah ini. Terus ada juga terkait penilaian terkait penilaian, terkait experience ya, experience engineer menggunakan pengetahuan untuk penilaian mereka untuk menentukan nilai force. Jadi, apa saja ya, jadi di sini ada beberapa metode untuk menentukan nilai faktor keamanan. Ya, yaitu ada tiga. Mulai dari code ataupun standar, jadi kita harus pastikan standar yang digunakan apa? di negara Amerika, di negara Eropa, ataupun Indonesia pun itu beda. Ya, sehingga kita punya dasar, jadi dari hasil calculation itu bukan berdasarkan sebelumnya kuat Pak gitu. Karena kita bisa, kita sering melakukan ini dan selama ini aman-aman saja. Jadi standarnya berdasarkan pengalaman ataupun kira-kira. Nah, kalau misalkan kita punya backup untuk standar-standar lainnya itu bisa lebih lebih kuat. Ya, nah, di bagian bawah sini, nanti bisa dibaca lagi ya, saya nggak baca lebih detail, ada menurut Joseph ya, di sini kalau menurut Joseph, ada beberapa poin terkait safety factor. Bahkan di bagian bawah dibagi, jika beban berulang itu nomor 1 sampai dengan 5. Beban kejut itu 3 dan 5. Terus getas ini 2 dan 5, tapi dikalikan 2. Getas ini misalkan kayu ya, kayu basah, kayu kering itu beda sudah kekuatannya. Nah, terus menurut Dobrofosky, di sini ada 3 bagian, ada statis, ada dinamis, ada kejut. Statis, tetap ya, dinamis itu biasanya sering ada perubahan. Dudukan dari motor, jembatan, itu dinamis, sering dilewati. Nah, di sini ada beban kejut. Beban kejut itu biasanya sering di kendaraan ya, kayak shockbreaker, terus, yang sekiranya akan mengalami hentakan lebih dari 3 kali, bahkan 5 kali itu. Jadi, safety factor dari beban kejut itu bisa di atas 3, bahkan di atas 5 ya. Kayak misalkan alat bantu, alat tali pengangkatan seling ya, mungkin ada yang tahu seling, itu safety factornya 5, 7 itu ada. Jadi, misalkan safety factor kekuatan dari seling, kapasitas misalkan dia mampu menarik ataupun mengangkat 2 ton, itu safety factornya 7. Dia akan putus di 14 ton. Nah, begitu pun dengan alat-alat lainnya. Jadi, kalau misalkan rekan-rekan membuat dudukan, platform, structure, dan lain-lain, itu bisa mengacu ke beberapa safety factor. Nah, sama halnya kalau saya umpamakan sama gelas, ya berapa safety factor yang harus digunakan? Sebenarnya nilai berapapun bisa tergantung perlakuannya seperti apa. Saya kasih rekan-rekan gelas dengan posisi 50% terisi. Ini safety factornya sangat jauh. Rekan-rekan bisa membawa gelas ini sambil lari pun air tidak tumpah. Itulah safety factor. Volume dari gelas dibagi dengan volume air. 80% misalkan. Bisa nggak sambil lari? Mungkin nggak bisa sambil lari paling sambil jalan santai saja bisanya. 90% bagaimana? 90% bisa. Tergantung kondisi. Saya jalannya lebih pelan, saya lihat kondisi kiri-kanan, jalan bagaimana, ada gangguan atau tidak. Nah, jadi, itulah perumpamaan dari safety factor. Dan satuannya dia konstan. Tidak ada milimeter, tidak ada persegi, tidak ada MPA, tidak ada. Oke, sudah ya. Nanti saya punya kuis, kita kerjakan kuis dulu ya. Saya punya kuis, kita kerjakan kuis dulu sebentar. nanti setelah itu kita akan lanjut ke sampel project, di mana ini adalah project, saya ambil satu contoh project yang masih beberapa tahun kemarin, nanti kita akan sharing di bagian project ini, terkait pembangunannya dan lainnya. Kuisnya dulu. Oke, selamat menikmati. selamat menikmati. di WhatsApp juga boleh ini sama saja ya. Masukkan nama, nama panggilan ataupun nama lengkap bebas. Ya. Mungkin yang biasa mengikuti kuis ini, nanti saya akan cari tiga terbaik ya. Nanti di situ ada tiga terbaik. Silahkan saya tunggu ya. Nanti saya belum bisa. jadi yang lain belum bisa mulai sebelum saya klik start ya. Saya harap waktu saya cukup. Mungkin kalau lebih, mungkin agak lebih-lebih dua jam tidak ada masalah ya. aman-taman. 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 Saya mau lihat ada siapa aja di sini. Abdul Jabar. silahkan ya. Saya sambil lihat chat juga tadi ada yang bertanya. Ini AutoCAD Mechanical untuk calculation finite element analysis. Apakah sudah bawaan dari AutoCAD Mechanical? Sebenarnya bukan AutoCAD Mechanical ya. AutoCAD standar bisa. AutoCAD electrical. Yang penting AutoCAD ya. Itu bisa. dia itu bukan bawaan tapi install. Dia kayak plug-in. Install aja AutoFame. Ada linknya nanti. Nanti tinggal di cek di linknya atau pulis aja AutoFame. Nah, cuman tinggal mengikuti saja nanti di situ. Gambarnya pecah. Suaranya cepat ya, Pak. Iya, suaranya cepat ya. Tadi recordnya itu emang suaranya cepat ya. Gimana? Sudah ini? 83? Sudah? Tidak ada lagi? Jadi, calculation VA-nya plug-in-nya ya, Pak. Iya, betul. Jadi, ada beberapa yang bisa di-cover dari calculation itu. Fatigue, Thermal, Temperatur, Frekuensi, dan ada beberapa calculation lagi. Ada. Oke ya, saya mulai. Jadi, benar semua ataupun semuanya benar belum tentu bisa poin tertinggi ya. Jadi, di sini mungkin yang sudah pernah main, yang belum pernah main, nanti saya kasih kisi-kisi. Yang paling cepat klik, poinnya akan paling tinggi. Ya. Terus, waktu, waktunya berjalan. Ada waktunya. Ada yang 20 detik, ada yang 10 detik. Siap. Nanti saya share. Ada kok. Sudah masuk. Belum ini semuanya. yang paling tinggi dapat apa-apa. Yang sudah masuk, ada nanti. Dapat sertifikat gratis dan aksesoris-aksesorisnya. Oke ya, mulai ya. Nanti tiga terbaik bisa dapat beberapa fasilitas yang ada di browser itu. Nanti saya aturkan sama wanitia. Oke, sudah. 103 aja. Sudah. Nanti yang lain mau join, silakan auto kok. Tetap ya. Ya. Daripada kita nunggu. Ini asik kok. Jadi, saya mulai satu. Harusnya masih banyak. Ini 47. Nanti tinggal masuk saja ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa. Setelah ini kita lanjut ya. Bukan berarti setelah quiz habis ya. Setelah ini kita lanjut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Jadi ini adalah Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan peran peran Tambahan ya Ini ada disini ada Persegment Terima kasih telah menonton Untuk duduk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Dan Dan tambahan Ada disini Terima kasih telah menonton Komponen Ini untuk bagian Dan untuk agitatornya Terima kasih telah menonton Ya Ini adalah Ini adalah gambar Ya Ya Fase construction Inilah Okay Ini yang Ya Tension load Bagaimana cari Ini membagi Bagaimana Membuat gambar Objek ini Ini saya Saya group Garis sumber Ya Ya Tetap Tampak depan Terima kasih telah menang Itu pintu ya Ada yang buka pintu terbuka tertutup Itu ada Jadi kalau terbuka tertutup itu Dia contohnya gini ya Door mana door Ini contoh ini ya Ini contoh simple nya nih Ini saya copy object Ini warna putih ya Background saya Ini saya copy object banyak Oke Saya bisa atur Ini ada pintu Yang satu bukaan ke dalam Yang satu bukaan keluar Bisa Jadi tanpa harus kita mirror Ini udah otomatis ini Ini adalah dynamic block Terus misalkan disini Size nya lebih besar Ataupun lebih besar lagi Itu bisa juga Ya Beda halnya Kalau misalkan saya punya object circle Terus disini ada circle Disini ada rectangle Ini contoh ya Model seperti ini Ya Dan ini saya buatkan menjadi block B enter Ya Misalkan test Ya Simple aja ya Buat block seperti itu Terus object ini Saya copy jadi banyak Misalkan Biasanya rekan-rekan Udah object lebih banyak Ataupun beda-beda Tipe beda block Saya mau satu block Semua ada disitu Itu lebih simple lagi Pintu ke Perpipaan Itu bisa semuanya Yang sekiranya Objectnya itu banyak Custom Tapi bentuknya sama Cuma beda size Contoh ini ya Kalau kita buat block yang sama Ternyata object block ini ya Ini ternyata Harus lebih pendek Misalkan Bagian ini harusnya Lebih pendek Hanya segini saja Ya Saya edit blocknya Setelah itu Saya finish Saya save Semuanya berubah Ya Beda ya Pintu ini Saya copy Berapa banyak pun Satu Dua Tiga Empat Saya bisa Ganti Ini yang lebih besar Misalkan Ini yang lebih kecil Ini yang agak sedang Ya Itu bisa Ini Kita bisa puter pun juga Ya Arahkannya juga bisa Ya Yang lebih kompleks lagi Bisa Dynamic block seperti ini Ini dalam bentuk AutoCAD saja 2D ini Kita bisa tarik ke atas Ya Ini kita bisa puter Tipenya Kita bisa atur lagi Kita bisa atur Ke atas Ini kita bisa tarik Ini dalam bentuk 2D Dalam bentuk 3D nya pun Juga bisa Banyak macam ya Contoh-contoh Dynamic block Misalkan Saya Biasanya kan Sering buat Lifting plan Saya buatkan Dynamic block Contoh ada Objek Seperti ini Ya Jadi Objek Simpelnya Pintu tadi Ini ada Objek Seperti ini Jadi Saya tidak perlu Harus membuat Gambar Keren Keren Banyak Saya cukup Punya Satu saja Seperti ini Ini belum Connect ya Yang tadi sudah Connect semuanya Ini saya mau ganti Ternyata ini Panjangnya Lebih panjang Lagi Ternyata ini Ada yang Lebih panjang Lagi Bisa Nanti ini Tinggal saya Move saja Karena belum Sinkron Jadi dalam Bentuk Block ini Saya mempunyai Banyak Objek pun Bisa Ini agak Pendek Misalkan Ini hanya Sepuluh Yang ini Misalkan Enam Enam Bisa Ini Misalkan Agak Diputer Pun Juga Bisa Ini Bisa Ditarik Turun Jadi Tidak Harus Dibuat Lebih Banyak Bahkan Kaki Bagian Bawahnya Bisa Ini Lebih Pendek Trigger Misalkan Ini Agak Sedang Saja Itu Bisa Itu adalah Dynamic Block Cara Buatnya Bagaimana Nanti Belakangan Saya kasih Tahu Pelan Saja Dengan Konsep Yang Simple Kita Lanjut Dulu Jadi Itu adalah Dynamic Block Banyak Bacem Blok Bentuk Nggak Harus Seperti Ini Mau Objek Apa Bisa Dibuat Tergantung Kerjaan Rekan Rekan Apa Lebih Manufaktur Apalagi Yang Komponennya Sama Itu Banyak Buat Satu Tinggal Dimasukin Di Dalam Mau Berapa Tipe Sama Hal Sama Pintu Ini Tadi Ini Banyak Dalam Ini Ada Berapa Ada Sepuluh Ini Jadi Nggak Perlu Harus Mempunyai Liberali Sebelumnya Kan Biasanya Orang Ada Pintu Banyak Nanti Dikopi Paste Mau Ubah Lagi Terlalu Lama Mainkan Scale Dan Lain Oke Oke Itulah Dynamic Block Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Sambil Saya Lihat Lagi Lanjutannya COG COG Location Atau Menggambar Roof Dulu Ini Ada COG Location COG Dulu Saya Masuk Ke Center Of Gravity Ini Saya Sambil Gambar Saya Nggak Ada Tutorialnya Disini Saya Langsung Sambil Gambar Saja Disini Saya Punya Objek Kalau Bentuknya Kotak Itu kan Gampang Titik Beratnya Otomatis Di Tengah Center Of Gravity Itu Mencari Titik Berat Tapi Kalau Saya Objeknya Berbeda Misalkan Di bagian Sini Juga Ada Objek Misalkan Di sebelah Sini Itu Bagaimana Beratnya Di bagian Mana Apakah Beratnya Masih Tetap Di Tengah Tengah Sini Otomatis Tidak Pasti Agak Geser Kita Cek Berapa Pergeserannya Objek Ini Saya Buatkan 3D Misalkan Ini Saya Buatkan 3D Seperti Ini Saya Buat Misalkan 100 Nah Setelah Itu Karena Dia AutoCAD Beda Seperti Software Lainnya Inventor Solid Dia Otomatis Ngebaca Lebih Gampang Perhitungannya Tapi Ini pun Bisa Cuman Terlalu Lama Mendingan Didekatkan Aja Disini Saya Ubah Ke Tampak Top Ini Saya Viewport Saya Bagi Dua Layarnya Ya Ini Bentuknya 3D Yang Ini 3D Ini 2D Ini Saya Move Kesini Ini C Enter 0,0 Ini Ada Titik Berat Ini Saya Move Ini Sekedar Garis Bantu Saja Oke Ini Adalah Lokasi Yang Sekarang Ini Adalah 0 Objek Ini Dan Ini Harus Dijadikan Satu Namanya Uni Disini Ada Union Disini Ada Union Mana Union Union Klik A Klik B Enter Ini Sudah Jadi Satu Cara Memunculkan Center Of Grafiti Ataupun Mencari Yang Namanya Mash Prop Ini Ada Mash Prop Habis Itu Klik Enter Ya Klik Enter Yes Sebentar Mash Prop Klik Objek Enter No N That Wintel Yeah Dan kita save dulu Kok nggak muncul? Terima kasih Sebentar ini Ada yang settinganku Salah Jadi gitu ya Nanti dia akan muncul kok Ini untuk 3D-nya Kalau untuk 2D-nya Nanti kita praktekin ya Sebentar Itu karena ada gambar Nanti saya restart dulu ya Saya masuk ke 2D-nya saja ya Nah Kalau untuk 2D-nya Itu bisa lebih gampang lagi ya Ini ya contoh 2D ya Saya mempunyai objek A dan B Biru dan merah ya Di sini Kalau perhitungan manual Kita bisa melihat kotak dialog ini Ini adalah Excel dalam AutoCAD ya Kita bisa klik kanan Di sini ada OLE Ini ada Open Ya Dia akan muncul ini berupa Excel Di sini adalah Excel-nya Center of Graffiti-nya Dapatnya 4600 Dari titik samping 4600 mili Berarti COG-nya adalah di sini Ya Kalau misalkan berat ini 12,8 ton Ini 3,2 ton Kalau COG-nya di sini Otomatis dia diangkat Satu kali itu adalah Berat totalnya adalah 16 ton Ya Nah Sebenarnya kalau untuk pencari ini ya Ini banyak Doble Ini panjang ya Ini lebih ke Namanya Metode Cremona ya Nanti ujung-ujungnya Metode Cremona Jadi Saya kasih contohnya gini Cara menghitungnya Nanti Bisa dilihat gini Simpelnya gini ya Nah ini adalah soalnya di sini Nah gambar ini Buatkan yang namanya Extra line Klik kanan Secara Vertikal Titik pojok Titik tengah lot Titik tengah lot kedua Sama titik terakhir Ya Di sini semuanya kita bisa tahu Kita bisa dapat COG-nya berapa Berat di bagian sini berapa Di bagian sini bisa Kita bisa tahu Berat A berapa Berat B berapa Itu bisa Ya Caranya begini ya Saya buatkan garis gaya Ke bawah Tegak lurus ya 12800 Enter Ya Terus buat lagi garis ke bawah 3200 Enter Ini ada dua garis ya Yang mana ini adalah garis gaya Ya Ini warna birunya Nah Nah warna biru Nah Di garis gaya ini Rekan-rekan bisa buat garis bebas Terus geringannya bebas Nanti hasilnya tetap sama Sebenarnya Ini saya buat di sini Saya tarik ke sini Terus dari sini Saya tarik ke sini Ya Ini bebas Tapi hasilnya tetap sama Kita cek ya Garis yang pertama Garis yang pertama saya buat Ini saya copy Ke titik pertama di sini Ya Kalau ini belum bersinggungan Panjangkan Karena ini sudah Berarti saya gak harus panjangkan lagi Garis yang kedua ini Saya copy Saya pegang di garisnya Saya pindahkan ke titik Persinggungan sini Ya Begitupun garis yang terakhir Ini saya copy Saya pegang di pojok boleh Saya copykan ke garis persinggungan ini Center of gravity adalah Hubungan antara garis pertama Sama garis yang kedua Setelah itu saya hubungkan ya Dengan cara paling cepat Yaitu fillet Terus radius 0 Enter Garis ini Sama garis ini Ini adalah Joginya Ya Pada saat Pak Zakir mohon maaf Ada yang bocor Sepertinya mic-nya Betul ini Yang bocor siapa ini Tolong Rik Oke 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 ya Jadi Cog adalah Jarak dari sini ke Sini Kita lihat 4600 Ya 4600 4600 Sebenarnya Kalau misalkan ini Saya buat lagi terpisah ya Saya copy lagi ke sini Saya copy ke bawahnya ya Ini saya tarik ya Ini adalah metode yang Misalkan segini ya Saya nggak janjian kita nggak janjian Saya bentuk misalkan segini aja Kira-kira sama nggak 4600 Tetap Kita coba Ini saya copy Titik ini saya copy ke garis ini Karena ini belum nyambung Ini harus saya extend Ya Saya extend Kemudian garis yang kedua Saya copy ke Titik singgungan sini Garis yang ketiga Saya copy lagi Ke garis singgungan ini Nah Setelah itu Garis pertama sama garis kedua Ini saya extend Atau tidak Saya fillet Radius 0 Klik garis pertama Klik garis kedua Ya Bersinggungan sudah Kita cek Dimensinya Dari sini ke sini Jaraknya berapa 4600 juga Jadi Intinya Soal ini Kita kerjakan 10 orang 100 orang Jawabannya pasti sama Walaupun langkahnya berbeda Kemiringannya berbeda Tapi yang pasti Garis gayanya ini harus sama Ya Setelah itu Nanti kan Titik pertama Sama titik kedua Ini bisa dihubungkan lagi Ini mas Kita hubungkan lagi ke Titik yang terakhir Titik pertama sama titik yang terakhir Kita hubungkan Setelah itu Hubungan antara titik ini Saya copy ke Sudut bagian atas sini Ya Disini saya akan dapat Pembagian Bawah Berat Ini adalah Pembagian berat Nah Yang sebelah Kiri Itu 9,2 ton Yang sebelah Kanan 6,8 ton Jadi objek ini ya Objek ini Karena COG nya Disini ya Bentar XLH XLV Vertical Nah ini COG nya Nah Saya perumpamakan COG nya itu ada disini ya Ini COG nya disini Nah Karena COG nya ada disini Jadi yang paling berat itu Sebelah mana Titik yang paling dekat Dengan COG adalah Yang paling berat Jadi berat di A Jadi disini ada berat B Sorry ini berat B Ini berat A Ini adalah beratnya Ini berat B Berat B itu adalah 9,2 ton Berat A adalah 6,8 ton Jadi Perhitungannya begini ya Ya Yang agak bingung Ini adalah objek ya Ini adalah objek Satu objek Misalkan ini adalah Kayu Ataupun kontainer Jika Jika berat kontainer ini Adalah 10 ton Otomatis Si A Dan si B Akan merasakan Berat yang sama ya Nah ini contoh saja ya Nah kita belajar Ini ada A Ini A Ini A Kok warnanya putih Oke ini ada A Ini ada B Ya Jika berat ini adalah 10 ton Otomatis si B Akan menahan berat 5 ton Si A akan menahan berat 5 ton ya Tapi kalau misalkan Disini ada berat lagi Seperti yang tadi ya Total berat itu adalah 15 ton Disini itu berapa Misalkan Center of gravity Dapatnya disini Ya total 15 Mungkin di bagian sini itu Bisa jadi disini 7 ton Di sebelah sini 8 ton Ini kan kira-kira Nah perhitungannya bagaimana Bisa menggunakan Rumus-rumus yang tadi Yang ada disini Bisa menggunakan Penggambaran langsung juga Jadi di gambar sini Ini tutorial ya Ini filenya tutorial Ini step by step ini ya Ini step by step Ke kanan Sampai step by stepnya Selesai Disini untuk mencari COG Disini untuk Menentukan Load Titik A berapa Titik B berapa Disini untuk Menentukan Sling Ini lebih ke lifting ya Cuman Fokus saya Bagaimana mencari Center of gravity Ya Oke Gitu ya Kita Masuk lagi Ke Materi selanjutnya Calculation Cat animasi Ini COG Proyeksi Ini sebenarnya Atap ya Ini buat yang seneng ya Buat yang seneng-seneng Bermain dengan Pembangunan Ya Ini satu lagi ya Viewport Saya buat dua Layar Ya Yang mana disini Gambarnya 3D Ya Contoh ya Saya mempunyai Bangunan Objek Rumah Saya mempunyai rumah Bentuknya Mungkin Seperti ini Terus disini Agak maju Sedikit Atau yang lebih Kompleks pun Bisa Ini agak Agak Simple Ini sebenarnya Gak ada sih Rumahnya sebenarnya Simple-simple Kalau rumah ya Terus Tarik kesini Sedikit Nah Contoh Seperti ini Nah Inilah Denan rumah Yang tak beraturan ya Bagaimana Caranya Membuat Motif atapnya Atap prisma Caranya begini ya Biar kita Tidak bingung Dengan warna Objek ini Saya Bedakan Warnanya Merah Setelah itu Saya buatkan Tutupan Rectangle Di bagian Sisi-sisi luarnya Ini adalah Rectangle Di bagian Sisi-sisi luarnya Sentuhkan Tarik keluar Ini pun juga Sentuhkan Tarik keluar Ini pun juga Sentuhkan Tarik ke Ini Yang buat Sudah pelajari Ini Gampang ya Ini Tarik lagi Keluar Ini Tarik lagi Keluar Oke Jadi ini Sudah ada Denahnya Di bagian Dalam Ini Kurang Mepet ya Kita Mepetkan Kalau kurang Mepet Oke Sudah tertutup Semuanya Oke Kemudian Bagian Tengah ini Saya Extrude Ya Saya Arahkan Kesini Saya Extrude Ke atas Saya Bedakan Lagi Warnanya Biar Enggak Bingung Control Satu Saya Bedakan Lagi Warnanya Kemudian Sisi-sisi Yang Tadi Rectangle Kotak-kotak Pembantunya Di Extrude Lagi Ke atas Tapi Dengan Tapper Angle Kemiringan Atap Mungkin 40 Derajat Setelah itu Tarik ke atas Setinggi-tingginya Atau sampai Ke titik Paling atas Ini Gambarnya Acak Perhatikan Sebelah kiri Sama sebelah kanan Setelah itu Saya Subtract Klik Objek Yang merah Enter Terus Objek Yang tadi Jangan sampai Kena objek Merah Kemudian Enter Nah Ini adalah Atapnya Ini atapnya Terus Disini Kita bisa Lihat Konseptualnya Ini adalah Atapnya Kalau mau Diikutin Nanti bisa Dimodif Kedepan Bisa Oke ya Jadi Kurang lebih Seperti itu Dynamic Block Animasinya Dan Export PDF Sudah bisa ya Jadi kita bisa Menggambar Keren Menggambar Objek Dari PDF Lebih cepat Itu Sangat ya Kalau untuk Animasi Sebenarnya Pake Anipad Namanya Yang sudah Belajar Anipad Itu Sebenarnya Pake Anipad Jadi Anipad Itu Gini Misalkan Saya Buat Materials Roof Kenapa Tidak Tidak Muncul Karena Dia Bukan Realistis Aduh Ini terlalu Kecil Skalanya Nah Sebenarnya Kalau untuk Animasi Itu Step by Stepnya Ini Kalau untuk Tidak Terlalu Dipoles Ini Mungkin Ada Yang Sudah Pernah Belajar Juga Jadi Ini Saya Buatkan Array Rektangular Misalkan Seperti ini Saya punya Kompleks Kompleks Perumahan Nah Nah Ini Dari Gambar Ini Ini Saya Kecilkan Sedikit Ini Saya Buatkan Speedline Dari Dari Sini Misalkan Kesini 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 Sampai Ke Bagian Sini Nah Contoh Gitu Nah Ini Sebenarnya Nanti Pakai Anipad Nanti Kualitas Bisa Diatur Kameranya Mengikuti Poin Atau Mengikuti Garis Mengikuti Garis Mengikuti Pad Terus Target Sudut Pandangannya Rekan Rekan Pada Saat Mau Jalan Fokus Lihat Jalan Atau Fokus Lihat Rumah Oh Saya Tetap Fokus Lihat Jalan Oke Nanti Disini Tinggal Frame Rate Berapa Durasinya Berapa Misalkan Sepuluh Gitu Kan Ini Display Misalkan Konseptual Ini Tipenya Apa Resolusinya Berapa Nanti Bisa Kita Lihat Dalam Bentuk Review Ya Review Bagaimana Sebentar Ini Tidak Muncul Agak Berat Nah Jadinya Gini Ini Preview Nah Ini Bisa Tinggal Diperbaiki Dirapikan Bisa Mau Berapa Kamera Digabungkan Pun Bisa Oke Yang Terakhir Bisa Nonton Video Animasi Dari Saya Nanti Ini Ini Animasi Sebenarnya Ya Cuman Animasinya Lebih Kepengangkatan Si Yang Dari Semi Yang Dari Tay Ang сам Dari selamat menikmati 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 baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu sebenarnya itu sebenarnya ada 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 semuanya ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati option kita ganti dulu warnanya iya ya rectangle ya saya mempunyai rectangle ini saya anggap rectangle terus rectangle ini saya duplikat banyak ya misalkan ada 3 saja ya, jangan banyak-banyak terus yang bagian ini agak pendek terus yang bagian ini agak panjang nanti kita bisa lihat, jadi ada 3 blok nanti dalam 1 blok dan ini saya beri warna, misalkan ini saya beri warna merah terus yang ini saya beri warna kuning, yang ini saya beri warna hijau ya setelah ini sudah semuanya ini sebenarnya saya mau buat blok kotak tapi ada 3 nanti ada tipe yang warna merah ada yang warna kuning atau yang panjang 10 meter seperti yang tadi ya seperti yang tadi ya nanti kalau lebih kompleksnya ini bisa naik ini bisa ini ini bisa rotate pun juga bisa itu bisa nah cuman disini saya buat yang contoh simple nya saya move semua objek ini dalam 1 titik oke ya sudah ya kemudian saya klik B enter saya buatkan namanya dynamic object ya select object object nya adalah ini semuanya enter pick point pegangannya dimana adalah disini setelah itu saya klik ok ini jadi jadi group ya group ini kita poles lagi eh sorry block ini kita poles lagi ini jadi block ini ini kalau saya copy copy tetap block ini jadinya block nah block ini saya poles lagi saya klik kanan masuk ke block editor ya masuk ke block editor disini ada parameter ada action ya misalkan yang mau manjang pendek mau polar rotation alignment flip ini bisa nah namun disini saya pilih yang namanya visibility visibility ya specify parameter location location nya dimana location nya disini tengah saya klik disini ada kotak dialog visibility stage disini saya tambahkan lagi misalkan kuning oke oke saya tambahkan lagi misalkan hijau oke terus yang ini saya rename merah nah sudah ada 3 ya setelah itu saya klik oke saja disini ada visibility ada 3 warna dengan jarak yang berbeda beda tapi pada saat saya klik semuanya nongolnya sama ya semuanya nah cuman disini saya mainkan yang namanya MAC visibility ya saya klik saya buatkan disini ada invisible ya saya pilih yang kuning sama hijau eh sorry kebalik sorry ini ini MAC ya ini membuat ini invisibility ini yang visibility ini saya matikan kuning sama hijau enter saya pilih lagi ke kuning pada saat saya ke kuning dia akan muncul semuanya saya mematikan merah sama hijau enter saya pilih lagi ke hijau saya pilih kuning sama merah enter oke ya jadi pada saat ini saya ganti merah hasilnya merah kuning hijau ya tidak ada yang 3 nanti tinggal mainkan line poliline ataupun rotation puterannya manjang pendek otomatisnya bisa ya ini saya cuman buat visibility metodenya yang flip yang ganti ganti panjang setelah itu finish saya save ini saya sudah mempunyai satu group dan ini saya bisa copy misalkan ada 4 dan ini saya bisa ganti disini saya maunya ini yang kuning saya mau ini misalkan hijau saya maunya ini merah saya mau ini misalkan kuning jadi ya jadi seperti itu ya contohnya jadi nanti bisa melihat gambar-gambar ini ya contoh gambar dari tampak atas ini kan nah ini adalah gambar yang banyak macam ada 4 macam jadi gak perlu membuat gambar keren yang banyak sehingga bingung dan malah nanti double-double mati ya oke ya paling seperti itu ya sekian ya gimana ada lagi kalau cara download AutoCAD di mac OS gimana ya wah masuk ke website Autodesk pilih yang Mac yang Apple ada kok Mac pakai license tapi itu ya linknya nanti ya nanti cat aja saya terpisah nanti saya kirimin linknya dan benda r participate Oke Mbak, saya rasa cukup ya Oke baik, sebelumnya mohon maaf ya Bapak-Ibu sekalian Karena disini memang jaringannya sedang berkendala gitu Oh ya ini dia yang bertanya lagi Pak Terkait plug-in-nya Nama plug-in-nya yang untuk Autofame Autofame Plug-in-nya Autofame, link-nya Link-nya tadi ada ya Link-nya itu ada di Saya kirim di grup dulu ya Link Autofame Oke Oke sudah dikirim ya Sudah ada nanti bisa Di share dulu Oke itu ya Bapak-Ibu sekalian Oh ya untuk ini tadi terkait pertanyaan absensi Untuk absensi itu tidak ada ya Bapak-Ibu sekalian Jadi nanti langsung aja bisa download sertifikat materi sudah ada di website kursus sipil Nah tapi untuk mendapatkan sertifikat dan materinya nanti ada berbayar Jadi untuk pelatihan ini nanti free video record nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkannya itu secara free Nanti akan segera saya share di grup ya Bapak-Ibu sekalian Dan untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa langsung aja ditanyakan di grup Nanti akan dibantu oleh Pak Zakir gitu Oh ya Bapak-Ibu sekalian disini saya mau menginformasikan terkait pelatihan terdekat di kursus sipil ya Disini untuk besok di hari minggu itu nanti akan ada pelatihan di dunia SIDAS Dengan QGIS dan analisis kapasitas aliran dengan nekras Nah itu nanti di jam 9 sampai jam 15.30 Itu pematinya dengan Kak Hafizah Itu untuk nanti Bapak-Ibu yang ingin belajar tersebut nanti bisa langsung aja Mendaftarkannya di website kursus sipil ya Bapak-Ibu sekalian Dan ini ada pelatihan lanjutannya dari Pak Zakir Nanti di tanggal 7 sampai 10 Oktober itu AutoCAD Advanced for Detail Engineering Design and Fabrication Nah nanti Bapak-Ibu sekalian yang ingin mendalami pelatihan tersebut nanti boleh banget pengikuti pelatihannya Di tanggal 7 sampai 10 Oktober itu nanti jam 19.30 sampai jam 10 malam gitu Nanti Bapak-Ibu bisa mendalami lebih lanjut mungkin tadi terkait lebih penasaran lagi nih Pengen tahu bagaimana gitu nanti bisa langsung saja Ikuti pelatihan tersebut Langsung aja didaftarkan dirinya melalui website kursus sipil Atau nanti apabila ada kendala nanti boleh langsung chat saya Atau admin kursus sipil gitu Nanti biar dibantu mengenai pendaftaran atau informasi lebih lanjut gitu Dan nanti di tanggal 12 sampai 13 Oktober itu nanti juga ada pelatihan Perancangan struktur bangunan tahan gempa irregular building Dan pengecangan ketidakperaturan dengan software etaps Nah itu di tanggal 12 sampai 13 Oktober jam 10 sampai 15 Dan di tanggal 14 sampai 16 Oktober itu nanti akan ada pelatihan workshop fundamental Perancangan geometri jalan sesuai PDGJ 2021 dan Permen PUPR nomor 5 tahun 2023 Untuk beginner level itu tanggal 14 sampai 16 jam 19.30 sampai 21.30 Oke itu ada beberapa pelatihan terdekat di kursus sipil Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikutinya boleh langsung aja daftarkan diri Atau nanti boleh langsung aja tanyakan ya ke admin kursus sipil atau melalui saya Dan nanti Bapak Ibu juga bisa langsung saja melalui saya di website kursus sipil.id Ya Bapak Ibu sekalian nanti bisa langsung daftarkan diri di situ Atau nanti bisa untuk pelatihan-pelatihan terdekat kursus sipil bisa dicek di Instagram kursus sipil Nah nanti akan ada update-nya di situ Oke untuk sertifikat nanti bisa diunduh di website kursus sipil Bapak Ibu Nah untuk sertifikatnya dan materinya nanti berbayar Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat dan materi yang sudah di-share tadi oleh Pak Zakir Begitu nanti berbayar dan Bapak Ibu bisa melakukannya di website kursus sipil Oke begitu dari saya, dari Bapak Ibu sekalian apakah ada pertanyaan lagi Untuk absensi tidak ada ya Bapak Ibu sekalian Untuk materi dan sertifikat nanti bisa diunduh di website kursus sipil Nah untuk video record nanti juga akan segera kami share ya Bapak Ibu sekalian Jadi mohon ditunggu Begitu Oke mungkin saya cukupkan ya Bapak Ibu sekalian ini juga kurang lima menit lagi Di jam sepuluh dari Pak Zakir sudah cukup Pak? Sudah Pak dari saya sudah cukup Oke baik Oke Bila teman-teman pengen mengikuti lebih lanjut terkait pelatihan Pak Zakir Besok ya teman-teman di tanggal berapa tadi? Di tanggal tujuh sampai sepuluh ober Gitu nanti bisa mendaftarkan diri langsung di website kursus sipil Oke itu saja dari saya Terima kasih sebelumnya saya mohon maaf Bila ada kekurangan dan kesalahan Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian Terima kasih sampai bertemu di next pelatihan Saya tutup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Zakir dan Bapak Ibu sekalian Terima kasih Pak Zakir Terima kasih kursus sipil Terima kasih Pak Aris Ijin ya Mbak duluan ya Semuanya terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih